Persib Bandung akan menghadapi laga pekan ke-27 Liga 1 melawan Rans Nusantara FC. Laga ini bakal berangsun di Stadion Sultan Agung Bantul. Pertandingan ini menjadi laga penting buat Persib Bandung apabila ingin terus berada di posisi empat besar. Pasalnya persaingan di papan atas semakin ketat dan tim-tim di bawah empat besar terus mengejar. Untuk itu kemenangan wajib diraih Persib apabila ingin menjaga posisi tersebut. Apalagi sama seperti Persib, ada Bali United yang juga sudah mengemas 45 poin. Laga ini tak akan mudah bagi Persib Bandung karena Rans Nusantara FC sendiri tangan bertekad keluar dari keterpurukan. Tim milik Rafi Ahmad tersebut belum pernah menang sama sekali dalam 10 laga terakhir. Untuk itu mereka saat ini berada dalam situasi terpuruk. Saat ini Rans Nusantara FC menempati posisi ke-10 kelas semen Liga 1 dengan mengemas 3 poin. Mereka bertekad untuk bisa keluar dari tren negatif. Ternyata keterpurukan Rans Nusantara FC tak membuat pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menganggap enteng lawannya tersebut. Juru taktik tim berjuluk Maung Bandung tersebut juster tetap menguaspadai Rans Nusantara FC. Saya melihat mereka tetap berbahaya karena mereka bisa unggul melawan Mandura 21 hingga menit 97 akhirnya imbang dua sama melawan Arema. Mereka bermain bagus tapi kebobolan dengan gol konyol ucap Bojan Hodak. Tentunya Rans Nusantara FC juga bakal melakukan persiapan yang hebat agar bisa meraih poin melawan Persib Bandung. Karena tim miling Raffi Ahmad ini tidak mau masuk ke zona degradasi. Selain itu, jika menang melawan Persib Bandung, maka bukan tidak mungkin Raffi Ahmad akan menggelontorkan bonus yang besar kepada pemainnya jika menang melawan agar termotivasi. Tentunya pelatih Bojan Hodak harus bisa mengantisipasi permainan Rans Nusantara FC agar tidak meraih hasil buruk di laga ini.